Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namanya saya Ramatanta Senosidapu NIM215 dari kelas 2 trading mesin disini saya akan mengerjakan tugas Mastercam yaitu untuk membuat V-Post kita mau langsung masuk ke aplikasinya buat garis tengah dulu F9 seperti biasa kita akan membuat rectangle bikin sembarang panjangnya 113 tinggi 66 Oke selanjutnya kita membuat garis bantu menggunakan line disini panjang dua-dua kita membuat juga lubangnya ya dengan diameter 16 kita bikin lagi yaitu menggunakan lain garis bantu panjang 38 buat lubangnya lagi lingkaran di meter 16 oke selanjutnya kita membuat garis bantu disini untuk membuat bentuk V-nya dengan panjang 25 kita buat disini garis kita membuat garis 45 derajat disini juga kita membuat gambar yang 315 lalu kita trim silam aman silam 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 shel silam silam Terima kasih. 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 pahad drill yaitu 2.219 lp10 dekat 2 linking parameters absolute semua untuk divnya minus 1 checklist set yang animasi aman lanjut ke toolpad berikutnya yaitu contour checklist tool masih sama dipkat 2 multipass multipass 3 untuk number dan spacing 7 lanjut ke linking parameters masih absolute semua untuk divnya minus 52 checklist checklist kita tunggu di animasi untuk untuk aman lanjut ke toolpad berikutnya kita menggunakan pocket selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tinggi 32 oke lanjut ke toolpad pocket checklist masih sama ikat kita lihat di animasi oke lanjut ke toolpad berikutnya menggunakan trail klik klik pada link yang telah dibuat oke itu kita kita menggunakan pad berbeda berbeda untuk menggunakan yang nomor 170 170 16 16 checklist kita lihat di animasi sepertinya untuk posisi yang salah ya agak mundur di belakang kita denet dulu ke tulipet lagi, klik pada tanggal lingkaran, cek nis ke tulipet lagi, klik pada tanggal lingkaran, cek nis ke tulipet lagi, klik pada tanggal lingkaran, cek nis ke tulipet lagi, klik pada tanggal lingkaran, cek nis ke tulipet lagi, klik pada tanggal lingkaran nah kita bisa lihat disini benda telah berhasil dibuat kita lihat kode G nya dengan mengklik t1 yes terima kasih kita save selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati